Libur akhir tahun menjadi salah satu momen yang tepat untuk berwisata, baik dengan teman, pasangan, ataupun keluarga. Salah satu tempat wisata yang ada di Kota Pekalongan yaitu Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana. Taman wisata yang berada di wilayah ujung utara Kota Pekalongan menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan untuk berlibur akhir tahun. Untuk tiket masuk pada hari Selasa hingga Kamis, Anda cukup membayar 15 ribu rupiah saja. Sedangkan untuk hari Jumat hingga Minggu, Anda cukup membayar 20 ribu rupiah. Fasilitas yang disediakan oleh Pantai Pasir Kencana antara lain ada jogging track, kolam keceh anak, kolam keceh dewasa, wahana menara, serta wahana lainnya. Dan tidak lupa ada 24 kiosk kantin yang siap menemani liburan Anda. Naila Azhara selaku resepsionis Pantai Pasir Kencana mengungkapkan, untuk menyambut momen Natal dan Tahun Baru, Pantai Pasir Kencana berencana akan mengadakan Kencana Fest. Adapun dalam kegiatan tersebut, rencananya akan ada akustik, dandut, serta akustik dalam satu malam. Untuk event Natal itu, kan biasanya disini sudah ada event mingguan, betul ya? Event mingguannya di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Jumat itu senang pagi, Sabtunya itu ada akustik sampai malam Minggu itu Agus. Siang hari mingguannya ada senang pagi-lagi sama dandutan itu mulai dari Januwa. Nah untuk nangatnya sendiri mungkin nanti antara musik dandut atau akustik seperti itu. Kalau di acara tahun barunya sendiri, kita ada rencana Fest, masih untuk kegiatan rencana Fest itu, kita mengundang dandut, akustik dan geji juga, itu dalam satu malam. Untuk tarif malam akhir tahun nantinya akan diinformasikan kembali di sosial media milik Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.